Terima kasih Anda masih bersama kami Bupati Tulung Agung Jawa Timur Syahri Mulyo akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Rutan Polres Jakarta Timur pada minggu dini hari. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam pas yang menyerahkan diri Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo resmi ditahan penyidik di Rutan Polres Jakarta Timur. Tersangka Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo keluar dari lantai 2 ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye baju tahanan khas KPK. Saat dikonfirmasi awak media, tersangka Syahri mengaku tidak mengharikan diri. Usai mengetahui berita OTT dan pendatapan dirinya sebagai tersangka, dirinya berinisiatif datang ke kantor KPK. Bukan kami melarikan diri, tapi memang ketika ada operasi OTT itu saya posisi tidak ada di tempat. Saya kan posisi ketika ada OTT, saya kebetulan dengan keluarga, karena hari raya, nyari kebutuhan hari raya untuk anak-anak. Di jalan itulah kita ada berita, katanya ada OTT. Jadi OTT itu kami tidak ada di lokasi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Syahri Mulyo akan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur untuk 20 hari ke depan. F. Rizal, Jakarta.